Halo guys, kembali lagi bersama gue Ray dan hari ini gue akan kembali mereview sebuah portable bluetooth speaker dari merek Eagle yaitu Eagle Active 2 ini merupakan penerus dari Eagle Active Plus yang udah sempet gue review kemarin ini dan untuk retail price resminya Eagle Active 2 ini dibanderol seharga Rp 295.000 kalau kalian berminat ada linknya di deskripsi di bawah untuk launching resminya Active 2 ini baru di launching tanggal 8 Oktober menurut pihak Eagle, jadi kalian pantangin aja terus link yang udah gue kasih di deskripsi gue di bawah untuk sisi spesifikasinya pasti ada perbaikan dibandingkan Eagle Active Plus yang gue suka ialah new packaging dari Eagle Active 2 ini menurut gue keren aja desainnya itu minimalis dan simple banget terus gimana mengenai sound quality serta build quality dan lain sebagainya langsung aja kita bahas ini dia Eagle Active 2 oke langsung aja kita mulai seperti biasa awal-awal gue akan membahas spesifikasi dan build quality nya kalau kalian lihat modelnya ya kalian pasti udah familiar lah dengan model-model bluetooth speaker yang seperti ini kabar baiknya ini merupakan harga yang paling terjangkau di model yang sebesar ini atau yang mirip seperti ini ya ini di bawah Rp 300.000 harganya untuk spesifikasinya karena ini menjadi penerus dari Eagle Active Plus otomatis dia mempunyai spesifikasi yang udah lebih baik dari Eagle Active Plus bluetooth 5.0 dalam konektivitasnya merupakan seri bluetooth yang lebih baru dari Eagle Active Plus dan dalam penggunaan gue untuk streaming youtube dan lain sebagainya ini masih aman dan lumayan enak meskipun delaynya tetap masih ada tapi masih masuk toleransi yang cukup baik menurut gue pribadi selanjutnya IPX ratingnya dia mempunyai IP57 dan ini merupakan rating yang lumayan baik di range harganya ya karena selain kalian bisa nyemplungin ini ke air karena fully waterproof di kedalaman 1 meter dan dia bisa bertahan hingga 30 menit juga ini udah dustproof jadi otomatis untuk debu dan lain sebagainya ini udah aman banget bagi kalian yang suka naik gunung atau suka outdoor kegiatan dan lain-lain sebagainya ini tuh cocok banget buat kalian baterai kapasitinya udah meningkat lumayan drastis juga dia punya baterai sebesar 2200 mAh yang dalam penggunaan gue tuh dia bisa bertahan di volume 30% gue jadi background song itu bisa bertahan sampai 14 jam non-stop sedangkan untuk volume 50% dia bisa bertahan di 7-8 jam dan itu angka yang cukup baik menurut gue terutama dari segi harganya selanjutnya untuk fiturnya dia juga udah dilengkapi dengan TWS alias True Wireless Stereo jadi Eagle Active Plus yang sebelumnya kan belum bisa TWS dan yang ini tuh udah bisa kalau kalian punya sepasang Eagle Active 2 ini kalian bisa memanfaatkan Eagle Active 2 ini sebagai stereo speaker untuk selanjutnya dia masih dilengkapi dengan built-in microphone yang kualitasnya juga ya lumayan baik sih menurut gue selama kalian gak pake lebih dari 40 cm untuk power outputnya gue gak dikasih tau nih dan kalau gue boleh nebak mungkin ini power outputnya berada di 10 Watt ya dia masing-masing ini ada 2 speaker aktif dan mungkin ada 2 passive radiator karena yang terlihat nih di depan ada 1 di tengah dan di belakang ada 1 yang besar ini jadi ada 2 passive radiator dan 2 speaker aktif untuk charging time nya sendiri dia diklaim 3 jam dari 0 sampai 100 dan untuk inputnya juga masih sama ya seperti Eagle Active Plus yang membedakan ialah dia udah menggunakan USB Type-C dalam charging nya jadi ini juga merupakan update yang gue suka dari Eagle Active 2 ini oke secara fitur ini tuh udah yang terbaik deh menurut gue di range harganya karena gue gak ada ngerasa kurang dari segi fiturnya untuk build quality nya pertama kali gue pegang Eagle Active 2 ini gue suka sih dengan warna dan bentuknya ya terutama kalau kalian lihat tulisan Eagle nya ini Eagle nya ini tulisannya item glossy gitu jadi kayak match aja sama warna Eagle nya ini yang jadi gak mencolok dan terkesan minimalis dan bagus biasanya di range harga segini tuh tulisan-tulisan di grill nya ini cenderung lumayan menonjol ya pakai emblem dan lain sebagainya tapi disini tuh terlihat samar dan jadi minimalis seperti biasa kalau kalian udah nonton review gue gue selalu suka dengan tulisan-tulisan yang minimalis kayak gini di branding nya untuk beratnya sendiri ini tuh termasuk ringan menurut gue jadi beratnya cuman 326 gram dan kalau kalian lihat dan kalian angkat pertama kali kalian gak akan menyangka ini tuh seringan itu jadi kayak looking nya sama beratnya tuh berasa lebih ringan aja gitu itu positif apa negatif tergantung kalau kalian buat bawa-bawa itu menjadi hal yang positif karena ini ringan dan gampang dibawa-bawa negatifnya menurut gue kesan premiumnya jadi sedikit berkurang aja karena beratnya memang berasa ringan hal negatifnya yang kedua yang gue lihat itu dia udah gak ada cantolan talinya lagi seperti di agile active plus yang ada cantolan tali disininya disini tuh gak ada cantolannya jadi kalian kalau bawa-bawa ya cuman bisa di hand carry kayak gini aja sih atasnya kita lihat ada 5 buah tombol dan ini unik ya tombol plus minusnya ini gede banget dan 3 tombol disini seperti biasa tombol on off play pause dan tombol pairing buat bluetooth dan ini yang gue suka ada baterai indikator di speaker eagle ini kayaknya baterai indikator yang pertama yang gue lihat ya di speaker eagle yang udah pernah gue review ini ada 4 bar dan masing-masing LED ini mewakilkan 25% dan ini tuh akurat ya jadi kalau 100% memang 100% 75% dia akan berkurang 1 dan seterusnya biasanya tuh baterai indikator di range harga segini tuh agak sedikit miss aja jadi kalau kalian baru charge ada yang tiba-tiba cuman 90% dan lain sebagainya yang sebenarnya itu cuman error aja sih di indikator tapi kalau eagle active 2 ini masih bagus dan presisi sisi bawahnya simpel cuman ada tulisan active 2 bluetooth 5.0 dan lain sebagainya dan ini juga unik nih kakinya dia bentuknya kayak segitiga di ujung-ujungnya gini belakangnya seperti yang gue bilang di awal gak ada apa-apa cuman ada satu buah pasif radiator dan ini tuh lumayan kuat ya tebel gitu bahannya overall sih bahannya ini kayak plastik tapi dilapisin dengan rubber yang agak keras bukan permukaan rubber yang puk jadi mirip sama eagle active 2 sih bahan samping-sampingnya ini dan gue gak ada komplain dengan build quality nya menurut gue di range harganya ini udah cukup baik sih build quality nya oke paling itu aja sih yang bisa gue bahas dari spesifikasi dan build quality nya dan kalian pasti yang paling penasaran adalah mengenai sound quality dari eagle active 2 ini seperti biasa sebelum gue membahas mengenai sound quality nya gue akan muterin sound sample dari eagle active 2 dan biar lebih enak gue akan langsung meng-compare oke dia otomatis mati gue akan langsung meng-compare dengan eagle active plus jadi kalian udah punya bayangan kira-kira perlu upgrade atau enggak atau bagi kalian yang pengen beli speaker di budget 300 ribu ini cocok gak buat kalian jadi oke langsung aja kita mulai ini dia sound sample dari eagle active 2 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 Atau langsung ke Eagle Terra 2 aja untuk genre rock So far sih selama pemakaian gue dalam sekitar 5 hari ini Gue gak ngerasa ada masalah yang berarti sih di Eagle Active 2 ini Sound quality-nya cukup baik di range harganya Terus karakternya warm dan gak ada masalah so far Tapi ada 2 kekurangan yang gue rasakan di Eagle Active 2 ini mengenai soundnya Yang pertama gue gak tau ya apa ini di unit gue aja atau di semua unit Eagle Active 2 Dia ada distorsi di area mid-bust-nya Jadi di frekuensi, oke langsung aja kita ngetes dia di frekuensi generator Ini gue udah pake frekuensi generator dan akan gue tes Gue gedein dulu biar kalian bisa denger Nah, kedengeran gak? Di frekuensi 400 dia ada sedikit cereret gitu Di bawah itu dia kembali bersih Di atas itu dia bersih, tapi di range Di frekuensi 400 sampai 440 itu Kayak ada noise rattling dari dalam Eagle Active 2 ini Sebenernya dalam penggunaan sehari-hari Gak terlalu berasa sih Paling ada beberapa lagu yang gue ngerasa Di volume 60-70% tuh ada sedikit sembar Kalau kena di frekuensi bagian itu Tapi ya itu memang Gak selalu keluar terutama bagi kalian yang Gak terlalu notice ya mengenai hal itu Karena pertama kali gue denger Gue justru notice itu di lagu-lagu yang biasa gue denger dari genre jazz Jadi kalau genre jazz kan biasanya dia suka menggunakan alat musik tuh Bass yang gede gitu ya Kayak bass betot gitu Itu tuh di frekuensi tersebut tuh suka keluar Dan apalagi kalau vokal cewek yang punya vokal yang agak berat Di frekuensi 400an itu tuh suka nebus gitu Jadi kayak ada rattlingnya kayak ada distorsinya Dan gue penasaran gue menggunakan frekuensi responsnya itu Dan gue dengerin dan memang bener Di frekuensi 400 sampai 430 Dia ada sedikit rattling distorsi di bagian dalamnya Dan mudah-mudahan aja ini dari unit Eagle yang gue terima Jadi gak semua Eagle Active 2 kayak gini Tapi kalau andaikan semuanya kayak gini Ya yang perlu kalian tahu itu adalah salah satu kekurangan di Eagle Active 2 ini Yang kedua adalah dari sisi noise-nya Oke ini memang bukan noise yang parah Seperti speaker-speaker lain yang udah pernah gue bahas Tapi disini juga bukan yang terbaik Let's say kalau kalian dengerin di 30 cm ke atas Kalian pakai buat misalkan ya casual listening aja Kalian gak akan mendengarkan noise yang berasa di Eagle Active 2 ini Tapi kalau kalian denger di bawah 30 cm Oke lah di bawah 40 cm di low volume Noise-nya itu lumayan ada sih menurut gue Jadi ini memang bukan yang terbersih dari sisi noise-nya Mau sample? Oke akan gue kasih sample aja ya Biar kalian juga ada bayangan mengenai noise-nya Ini noise di sekitar 20% Kalau kalian dari jarak yang jauh Di atas 30 cm seperti ini Mungkin kalian gak akan terlalu denger noise-nya Tapi kalau kalian deketin Kita kecelin lagi Nah kurang lebih kayak gitu noise-nya Jadi ya itu salah satu kekurangan Tapi menurut gue itu gak fatal ya Karena banyak speaker yang lebih noise dibandingkan Eagle Active 2 ini Tapi seperti yang gue bilang Disini gue cuma ngasih tau Kalau ini juga bukan yang terbaik dari sisi noise-nya Itu aja yang bisa gue review dari Eagle Active 2 ini Dan videonya jadi lumayan panjang Kesimpulannya Kalau kalian suka dengan karakter warm Kalau kalian suka dengan genre yang seperti gue sebutin Pop, Top 40, R&B, atau Jazz Eagle Active 2 ini gue rekomen Karena memang fit ke musik-musik genre tersebut Tapi kalau kalian mempunyai Eagle Active Plus Terus kalian berencana untuk upgrade ke Eagle Active 2 Gue gak rekomen Karena basicnya Eagle Active 2 dan Eagle Active Plus ini Plus minus Cuman berbeda secara signature-nya aja Bukan perbaikan dari Eagle Active Plus menurut gue Kecuali kalau kalian mencari fitur yang gak terdapat di Eagle Active Plus Seperti IP57 Seperti baterai yang lebih besar Seperti Bluetooth 5.0 Atau True Wireless Stereo-nya Ya kalian sah-sah aja untuk upgrade ke Eagle Active 2 ini Tapi kalau kalian hanya mencari perbaikan dari sisi sound quality Jadi Eagle Active Plus juga udah bagus menurut gue Jadi kalian yang punya Eagle Active Plus Gak perlu upgrade ke Eagle Active 2 ini Itu aja sih review yang bisa gue sampaikan Mengenai Eagle Active 2 ini Sorry banget kalau review jadi kepanjangan Karena memang ada beberapa hal yang perlu gue sampaikan Akan gue sampaikan di review ini Jadi kalau kalian merasa ini review kepanjangan Langsung aja kalian skip ke bagian yang ingin kalian denger Thank you baik kalian udah nonton Dan sampai ketemu di review gue selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya